Halo, kembali lagi kami, SiotoTV menyapa kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif hari ini. Motorsport merupakan salah satu jenis motor yang memiliki penggemar setia di Indonesia. Salah satu merek motorsport yang saat ini masih jadi idola adalah Honda CBR250RR 2024. Motor ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2016 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu pilihan utama bagi pencinta motorsport di Indonesia. Honda CBR250RR merupakan motorsport bermesin 249,7 cc. Dengan mesin yang cukup bertenaga ini, Honda CBR250RR mampu melaju dengan kecepatan maksimal mencapai 180 km per jam. Desain dari motor ini juga sangat menarik perhatian. Motor ini memiliki bodi yang aerodinamis dan terlihat sangat sporty. Bagian depan motor dilengkapi dengan lampu LED yang sangat terang dan tajam sehingga memberikan tampilan yang sangat keren. Selain itu, dilengkapi pula dengan panel instrumen digital yang sangat informatif dan mudah dibaca. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Tidak hanya mesin yang bertenaga dan desainnya yang menarik, Honda CBR250RR juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang cukup lengkap. Motor ini dilengkapi dengan sistem pengereman ABS yang sangat responsif dan efektif dalam menghentikan laju motor. Selain itu, motor ini juga dilengkapi dengan sistem pengaturan traksi yang dapat membantu pengendara dalam mengatasi kondisi jalan yang licin atau basah. Motor ini memiliki beberapa fitur canggih yang membuatnya semakin unggul di kelasnya. Honda CBR250RR menggunakan mesin dua silinder paralel 249,7 cc. Mesin ini dilengkapi dengan teknologi pendingin cairan dan sistem injeksi bahan bakar, sehingga mampu memberikan performa mesin yang optimal. Selain itu, dilengkapi pula dengan sistem pengereman ABS atau Anti-Lock Braking System, yang sangat responsif dan efektif dalam menghentikan laju motor. Sistem ini membantu mencegah road-roader mengunci saat pengereman mendadak dan meningkatkan stabilitas motor pada kecepatan tinggi. Honda CBR250RR juga dilengkapi dengan sistem pengaturan traksi atau Traction Control System atau TCS, yang dapat membantu pengendara dalam mengatasi kondisi jalan yang licin atau basah. Sistem ini akan membantu kecepatan roda dan menyesuaikan tenaga mesin untuk menghindari roda belakang tergelincir. Panel instrumen Honda CBR250RR menggunakan layar DFT berukuran 3,5 inci yang sangat informatif dan mudah dibaca, serta dilengkapi dengan lampu LED terang dan tajam pada bagian depan. Desain Honda CBR250RR sangat aerodinamis dan terlihat sangat sporty. Boti motor yang ramping dan aerodinamis meminimalkan hambatan udara dan meningkatkan stabilitas pada kecepatan tinggi. Honda CBR250RR 2024 dibasarkan dalam 3 tipe, yakni tipe STD, tipe SP, dan tipe SPQS. Untuk tipe STD memiliki 2 varian warna, yakni Black Freedom dan Powder Black Metallic. Untuk tipe SP hanya ada 1 varian warna, yaitu Mystic Blue. Sedangkan untuk tipe SPQS terdapat 3 varian warna, yaitu Black Fairy, Red Black, Honda Racing Red, dan Honda Tricolor. Semua tipe dan pilihan warna terlihat sporty dan elegan dengan keunggulannya masing-masing. Motor ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi pecinta motor sport di Indonesia. Motor ini dilengkapi dengan sejumlah fitur dan spesifikasi yang sangat menarik perhatian para pecinta otomotif di Indonesia. Namun, seperti halnya motor sport lainnya, Honda CBR250RR juga memiliki harga yang cukup tinggi. Honda CBR250RR varian terbaru di Indonesia pada tahun 2024 ini dipatok mulai dari Rp62,8 juta hingga Rp79,8 jutaan. Harga tersebut dapat berbeda-beda tergantung dengan pilihan tipe, warna, dan area pemasaran masing-masing dan cukup tinggi dibandingkan dengan motor sport pada umumnya. Namun, harga tersebut sebanding dengan fitur dan spesifikasi yang dimiliki oleh motor ini. Harga motor ini yang tinggi dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti teknologi yang digunakan pada mesin dan fitur-fitur yang dilengkapi pada motor ini. Namun, meskipun memiliki harga yang tinggi, Honda CBR250RR tetap menjadi pilihan bagi para pencinta motor sport di Indonesia. Dengan spesifikasi dan fitur-fitur unggulan yang dimilikinya, motor ini mampu memberikan pengalaman bergendara yang lebih nyaman, cepat, dan aman bagi pengendara. Nah, bagaimana menurut sobat CO2 TV mengenai Honda CBR250RR 2024 tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video terbaru dari CO2 TV yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!